selamat menikmati yaitu dengan menggunakan peer deck bagaimana caranya, mari kita simak tutorialnya sebagai berikut kita browsing dulu kita klik deck 9 kemudian kita pilih slide, kita klik slide mana yang akan kita interaktifkan misalnya yang ini oke, ini sudah saya siapkan slide-nya tapi saya belum mau menyiapkan quiz interaktif saya akan membuat quiz interaktif menggunakan peer deck baik, sebelumnya kita install dulu peer deck-nya di google slide caranya kita klik add-on kemudian kita pilih peer deck for google slide add-on kemudian kita klik open peer deck add-on kita klik continue kemudian kita pilih akunnya oke, kemudian kita scroll ke bawah kita klik alone oke, kalau sudah begini tampilannya artinya kita sudah berhasil menginstal peer deck di google slide kita baik, kita akan melengkapkan akun free kita ya kita klik yang ini kemudian kita login with google kita pilih teacher kemudian kita klik authorize with google kemudian kita sign in lagi lalu kita scroll ke bawah klik alone oke, kita pilih post atau ke deposnya ke depos sekolah kita kemudian kita pilih sekolah kita kemudian kita klik connect to my school oke kita sudah berhasil mendapatkan premiumnya complete go back to google slide baik, disini kita lihat draw-nya sudah tidak ada tanda bintang artinya sudah kita jenakan termasuk draw-gable ya lihat disini kita bisa juga menggunakan template di peer deck ini ya kita klik kita lihat dulu nah seperti ini disini juga ada lesson builders ada beginning of lesson artinya mulai dari awal atau pembukaan pembelajarannya apakah selama dalam pembelajaran atau di akhir pembelajaran kemudian disini juga dikembangkan pembelajaran tentang critical thinking yaitu dengan menambahkan slide ini ya atau social emotion learning kemudian disini juga ada subject area contoh area-nya ya contoh-contoh pertanyaan misalnya gini drawing slide atau literal untuk anak kecil yaitu tingkat TK misalnya seperti ini slide-nya atau untuk math matematika misalnya seperti ini contoh dari science atau IPA misalnya seperti ini baik langkah berikutnya adalah saya akan menambahkan slide baru untuk quiz interaktifnya ya saya klik tanda plus ini dia slide oke saya akan beli disini uji kompetisi oke disini saya letakkan baik sekarang saya akan membuat sebuah pertanyaan tentang choice ya pilihan kita klik oke disini ada 2 preview-nya yang pertama itu student divide classroom project lalu klik next oke sekarang kita insertkan choice-nya ya pilihannya kita klik update slide sudah kita lihat ada icon dari peer deck artinya kita sudah berhasil membuat sebuah pertanyaan yaitu pertanyaan choice atau pilihan ganda ya saya mau buat dulu soalnya oke kita insert gambarnya dulu klik image insert image lalu kita pilih upload from computer yang ini lalu klik open oke sekarang ke slide berikutnya ini pertanyaan kedua oke sekarang kita klik text oke kita klik update selanjutnya slide berikutnya kita klik new slide yang number ya yang ini oke seperti ini nanti tampilan dari student dan gurunya kita klik update slide oke sekarang kita buat pertanyaan dulu yang ketiga baik kita ke slide berikutnya kita klik new slide ini soal yang keempat ya dragable nah ini tampilan di siswa kita dan ini ditampilkan pada gurunya ya kita klik next ini bisa kita ganti klik tanda segitiga ke bawah apakah seperti ini dan warnanya juga bisa kita ganti lalu klik update slide nah seperti ini sekarang kita ke slide berikutnya new slide oke kita drawing maka tampilan seperti ini kita klik update slide oke kita ke pertanyaan nomor 5 baik ini sekarang sudah jadi maka kita klik star di sini kita diperlihatkan dua mode pembelajaran ya student based activity artinya siswa kita bisa menggunakan slide ini kapanpun mereka bisa ya atau asinkronus kalau yang instructor based activity ini artinya dengan sinkronus atau live real time oke kita klik ini ini ada dua cara bagaimana cara siswa kita bergabung ke dalam peer deck bisa melalui kode ini atau link kita klik kemudian kita klik open teacher dasmo klik get it oke kita klik titik tiga ini nah disini beberapa pilihan ini untuk full screen penuh screen yang penuh yang ini untuk buka di project di new tab ini turn on student based dan impact mengundang kolaborasi dengan teacher dengan guru yang lain ini mengakhiri baik sekarang siswa akan bergabung ke peer deck gurunya ya dengan cara kita ke whatsapp linknya sudah diberikan oleh gurunya kita klik 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 answer question sekarang kita akan memulai quiz live nya ya dengan cara klik store class kita lihat kita klik show response sudah ada tiga orang yang menjawab A kemudian kita klik next oke kita lihat responses show responses dan yang menjawab dimana dan bagaimana kita next oke kita klik show responses oke 5 ya next next oke ini dia klik next oke kita show response nah ini kalau sudah selesai bisa kita klik in this session kemudian kita disuruh membuat nama sesi ini klik save in session kemudian disini ada reflect and review ya kita bisa share ke classroom atau kita generate open reflect and review tinggalkan feedback misalnya good kita kirim berikutnya baik baik dimikiran tadi tutorial bagaimana cara membuat google slide atau quiz interaktif menggunakan pirdek semoga bermanfaat saya sedia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati